Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sehat untuk kita semuanya. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, pejabat dan staf pemerintahan RB yang pagi hari ini bisa hadir secara fisik maupun virtual dalam apel pagi hari Senin. Pertama-tama, saya menyampaikan Minang Aydin Walvaizin, mohon maaf lahir dan batin. Bagi teman-teman yang mudik, mudah-mudahan tertib selamat di perjalanan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan dan sudah vaksin. sebagaimana evaluasi perjalanan mudik khususnya dari Sumatera ke Jawa, dari Jakarta, ke Jawa Timur, termasuk beberapa kota di pulau lain, data Balit Bank Kementerian Perhubungan, Korlantas dan Dasar Marga mencapai di atas 85 juta yang mudik. Pada saat keberangkatan mudik, luar biasa, antrian di tol, di jalan alternatif sampai penyebrangan Merak Bakauni sampai Banyuwangi Bali, padat sekali. Yang biasanya lewat 5 jam ini bisa mencapai 20 jam. Oleh karenanya, atas masukan Pak Kapolri, masukan Kementerian Perhubungan, khusus untuk ASN, termasuk TNI Polri, Bagi yang mudik diberi pelonggaran bisa memberi ke Jakarta H-2 atau H-2-3. Dan bagi yang APRES bisa tetap aktif bertugas di Kementerian Lembaga dan Pemda dengan kerja di rumah. Bagi yang tidak mudik dan bagi yang sudah ada di Jakarta tetap harus kerja secara fisik di kantor masing-masing, dan khususnya yang menyangkut pelayanan pabrik, Duk Cabil misalnya, untuk SIM, untuk rumah sakit, untuk imigrasi, dan lain-lain termasuk perizinan, itu tetap harus siap dan kerja di kantor melayani masyarakat. Ketentuan masing-masing Kementerian Lembaga dan daerah diserahkan pada PPK masing-masing. Khusus buat Kementerian PAN-RB, saya mohon teman-teman ASN 2 untuk mengecek berapa hari ini yang secara fisik hadir di kantor, ikut apel pagi, dan berapa yang masih mudik, karena faktor padatnya lalu lintas mungkin belum kembali. Bagi yang mudik, saya minta pada Ibu Seksmen untuk dilakukan PCR atau antigen, karena apapun kembali ke Kampung Halaman, berkumpul dengan banyak orang, tentunya COVID ini belum tuntas, sehingga mengecekkan untuk PCR atau antigen, termasuk vaksin yang ketiga itu harus semua dilakukan oleh teman-teman dari Kementerian PAN-RB khususnya. Bapak-Ibu sekalian yang saya bermati, memang mudik tahun ini merupakan momen yang ditumbuh-tumbuh oleh seluruh masyarakat, dan khususnya ASN. Karena dua tahun dilarang mudik, dua tahun dilarang mengambil cuti. Dan terbukti harus mudik tahun ini sangat-sangat luar biasa. Pertumbuhan perekonomian di daerah, termasuk para wisata juga sangat luar biasa. Pembelanjakan uang di daerah, termasuk hampir seluruh hotel-hotel besar-kecil di Jawa, di Bali, sampai di Lampung, itu penuh. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah agar perjalanan mudik itu berlangsung aman, tertib, dan lancar. Termasuk pengaturan arus balik mudik, di mana Kepolisian, Pornantas, Kementerian Perhubungan, dan Dasar Marga sudah mengantisipasi, baik dengan satu arah, termasuk mencermati lonjakan pergerakan kendaraan dan kepadatan lintas. Dan untuk mengantisipasi hal tersebut, Pak Polri menyarankan agar instansi pemerintah dapat menerapkan kerja di rumah atau kerja di perjalanan. Yang penting, P3K dapat menginstruksikan kepada seluruh jajaran staffnya, mana-mana tugas yang harus diselesaikan dengan penuh rasa tahu jawab, sehingga pelayaran pabrik kepada masyarakat tidak terganggu. Dari usulan Kapolri dan Kementerian Perhubungan, PAN-RB telah menetapkan kebijakan pekerja di rumah bagi ASN yang mudik atau belum kembali selama maksimum seminggu setelah puncak arus balik kebaran 8 Mei 2022. Oleh karena itu, kepada seluruh pejabat pembina kepegawaian, Kementerian Lembaga maupun Pemda, untuk mengatur pembagian jadwal kerja di rumah di instansinya masing-masing, agar tadi yang saya sampaikan penyelenggaraan pemerintahan dan layanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik. Kita perlu memastikan bahwa kebijakan pekerja dari rumah pas kamudik ini tidak akan mengganggu layanan pemerintah. Karena penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang mendorong implementasi praktik birokrasi digital memungkinkan kita untuk bekerja fleksibel dan pengalaman 2 tahun kemarin di tengah-tengah COVID sudah dilaksanakan dengan baik oleh teman-teman ASN, termasuk dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Selain untuk mendukung pelantaran arus balik kemudian kebaran, sistem bekerja dari rumah juga dapat dijadikan kesempatan untuk isolasi mandiri setelah kita dan keluarga kembali dari daerah, dari kampung halaman, atau berlibur. Mengingat pandemi COVID belum sepenuhnya berakhir. Harapannya kebijakan kerja di rumah ini dapat menjadi bagian dari upaya pencegahan kasus positif COVID. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, kurun waktu 2 tahun yang lalu saya menilai program kerja Kementerian PAN-ARB telah berjalan dengan baik, di mana kinerja yang berhasil dicapai. Namun demikian kita juga menyadari bahwa masih terdapat beberapa agenda reformasi birokrasi yang membutuhkan percepatan yang secara makro diharapkan dapat mendukung pencapaian pembangunan nasional, yang dapat dirajakan langsung oleh masyarakat. Tahun 2022 ini berbagai target kinerja yang perlu menjadi perhatian kita adalah percepatan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah di daerah, khususnya di level kabupaten kota. Yang kedua, kolaborasi dalam membangun penerapan reformasi birokrasi tematik. Ketiga, akselerasi transformasi digital dalam mendukung birokrasi digital nasional. Yang keempat, implementasi sistem kerja baru yang efektif, kolaboratif pasca penyederhanaan birokrasi. Kemudian kelima, pertempatan penetapan regulasi manajemen ASN untuk mengakselerasi transformasi pengelolaan SDM ASN, perbaikan sistem seleksi salon ASN untuk memastikan proses seleksi salon ASN tahun 2022 berjalan dengan baik, sesuai kebutuhan, sehingga menutup ruang adanya indikasi kecurangan dalam seleksi ASN. Pendoran peningkatan kualitas layanan pabrik melalui smart services yang menekankan pada otomatisasi dan digitalisasi tata kelola pelayanan yang terintegrasi serta mudah digunakan oleh lapisan masyarakat. Di lingkup internal Kemen PAN-RB diharapkan cepat dapat terbangun satu data Kementerian PAN-RB untuk mendukung decision making process, serta optimalisasi single digital service perform bidang PAN-RB dengan kolaborasi yang baik antara unit kerja guna mengakomodasi kebutuhan pelayanan dari stakeholder yang ada. Bapak-Ibu sekalian, yang saya hormati, saya kira tugas jangka pendek yang harus diselesaikan oleh Kemen PAN-RB adalah segera dengan PKN mempersiapkan penerimaan pegawai baru khusus untuk orang asli Papua, yang nanti akan ditempatkan di rencana tiga provinsi pemekaran di Papua, kemudian menempatkan orang asli Papua di seluruh Kementerian Lembaga dan Pemerintah Kairah. Ini harus segera diraksanakan tahun 2022 sebagaimana arahan Bapak Presiden. Yang kedua, data klaster pertama 6.000 pegawai termasuk TNI Polri yang dipersiapkan awal 2024 di Ibu Kota Negara Baru juga baru sudah detil di tiap-tiap Kementerian Lembaga termasuk TNI Polri. Saya kira demikian beberapa hal-hal yang saya kira kami mengajak kita semua untuk tetap konsisten menjadi contoh penerapan disiplin protokol kesehatan, tetap menggunakan masker, tetap menjaga kebersihan khususnya, pastikan diri dan keluarga telah melakukan vaksinasi lengkap termasuk vaksin poster. Demikian yang ingin saya sampaikan pada apel pagi di Kementerian PAN-PRB Senin hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat terlalu. Selamat bertugas, selamat bekerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.